Selamat sore dan selamat datang pada acara launching joint policy paper antara TNP2K dan Aftek dengan topik Modernisasi Government 2% Payment melalui solusi fintech di Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta hadirin yang terhormat pada sore hari ini, saya Sofon Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara ini. Sebelum memulai acara sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa tata tertib acara ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak-Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Apabila Bapak-Ibu setelah melakukan login dalam webinar sebagai peserta, maka mode video dan suara Bapak-Ibu telah dinonaktifkan. Apabila nanti ada sesi pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Bapak-Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan Bapak Moderator. Kami harapkan Bapak-Ibu menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit terkait dengan kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Jokowi Dodo telah membuka secara resmi acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 merupakan rangkaian acara yang menjadi wadah bagi para pemerintah, fintech startup, serta para pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia. Hal ini untuk mendukung dalam melakukan upaya bersama dalam mempercepat perekonomian nasional serta melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020, terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, Media Clinic, serta berbagai literasi keuangan lainnya dengan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia dalam diskusi kali ini, bersama saya sudah ada para pembicara dan juga moderator yang sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Diskusi sore hari ini akan membahas hal-hal yang sangat menarik terkait dengan isi dari joint policy paper tersebut, antara lain adalah bagaimana pelaksanaan government to person payment saat ini, bagaimana fintech dapat membantu modernisasi G2P atau government to person payment, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, untuk menciptakan ekosistem government to person payment yang lebih efisien. Baik, para hadirin yang berbahagia, untuk memulai sesi ini, saya akan mempersilahkan Bapak Turo Sertris Wongkaren, PhD, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia untuk memimpin diskusi kali ini. Kepada Bapak Turo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Selamat datang di webinar Modernization of G2P through Fintech Solution in Indonesia. Saya Turo Wongkaren, saya sehari-hari menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan di masa pandemi ini, yaitu bagaimana kita memperlancar, mempermudah pemberian atau penyaluran dari bantuan pemerintah atau G2P melalui Fintech, jadi melalui Fintech Solution di Indonesia. Dan hari ini kita mempunyai dua pembicara yang sangat penting dan sangat terkenal. Yang pertama adalah Bapak Bambang Widianto, PhD, Executive Secretary of TNP2K. Dan beliau nanti akan menyampaikan topik yang berjudul Perbaikan Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Subsidi Pemerintah Dengan Memanfaatkan Teknologi Keuangan atau Fintech. Beliau adalah Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Indonesia. Juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan beliau mendapatkan gelar MA dan PhD di dalam bidang Economic Policy dari North Eastern University di Boston, Amerika Serikat. Dan juga saat ini mengajar di Graduate Program of Public Policy di Universitas Indonesia. Baik, Pak Bambang, waktunya sekitar 20 sampai 25 menit, Pak. Saya persilakan. Pak Turut, terima kasih banyak. Pak Budi, Pak Sofian, Bu Mersi, dan lain-lain Pak Rudi, dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Ini saya pikir pertemuan yang penting. Dan ini sangat menarik sekali karena ini semuanya adalah orang-orang teknologi ini, orang-orang fintech. Saya masih awam, makanya tadi saya sebelum saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Mersi, kurangkali nanti kita mesti bikin sesi sendiri nih, Bu, untuk saya bisa mengetahui lebih jauh tentang dunia fintech ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau dari sisi saya, dari sisi pemerintah itu, kita sangat berkepentingan terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial. Jadi Bapak-Ibu mungkin ingat, 7 atau 8 tahun yang lalu, ini masih baru kemarin nih sebetulnya, itu kalau kita memberikan bantuan sosial, yang terkenal itu bantuan sosialnya dulu namanya raskin, itu selalu kita gotong-gotong, Bapak-Ibu sekalian. Jadi raskinnya digotong dari gudang pusat ke gudang di daerah, kemudian dari gudang ke daerah ke titik bagi namanya. Ketik bagi itu bisa di kelurahan, bisa di RT, RW, bergantung luas daerahnya. Dan bisa dibayangkan kita membawa beras mungkin, kalau Bapak-Ibu Pak Budi ini pasti ketawa kalau dengar kayak gini sekarang. Karena memang ini dulu tradisional banget gitu loh. Kalau pakai slide-slide sesudah ini barangkali. Jadi ini dulu gambarnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau tanpa menggunakan teknologi ya harus digotong berasnya. Nah karena digotong, ada banyak kelemahan nih. Pertama, penerimanya kita nggak pernah mendaftar penerimanya secara baik. Ya karena digotong, besok siapa yang terima terserah gitu kan. Kedua, kuantitas dari berasnya juga nggak stabil. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kita nggak bisa ngecek. Terus kemudian kualitas dari berasnya juga kita nggak bisa ngecek. Nah itu diperparah lagi pada saat itu dengan adanya kewajiban bahwa penerima itu harus membayar walaupun murah, hanya seribu atau dua ribu gitu per kilonya. Nah itu jadi membuat sistemnya nggak berjalan dengan baik. Ya antara lain tadi, ketepatan sasaran nggak bisa dipetanggung jawabkan, kualitas beras dan jumlah beras yang nggak bisa diverifikasi, sulit untuk diverifikasi, dan kadang-kadang jadi terlambat. Karena tadi ada yang dibutuhkan memungut uang dari masyarakat, walaupun hanya seribu per kilo. Jadi walaupun sedikit, tapi itu membutuhkan proses yang jadi panjang karena semuanya manual. Di intinya ini karena semuanya manual. Nah terus kita pada waktu itu karena banyak masalah dengan penyaluran secara manual ini, waktu itu Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kalau bisa kita ubah deh, menggunakan voucher. Ya di slide berikutnya, menggunakan voucher, pertamanya menggunakan voucher kayak voucher kertas gitu pertamanya. Waduh kalau pakai voucher kertas, barangkali nggak sempurna juga. Tapi terus dikasih arahan lagi, harus melalui sistem perbankan. Oke kalau pakai sistem perbankan, vouchernya barangkali bisa voucher elektronik. Jadi ini pengennya sekalian untuk inklusi keuangan. Karena jumlah penerima ini cukup banyak gitu loh. Jadi idenya, pemerintah itu menyalurkan uangnya ke bank, dan banknya menyalurkan ke akaunnya si penerima manfaat. Si penerima manfaat bisa mempunyai beberapa jenis bantuan. Jadi bisa kita bikin wallet elektronik di dalam akaunnya dia. Jadi bisa untuk program tadi Raskin, program PKH, atau program Indonesia Pintar. Nah jadi, tantangannya adalah, pertama, kalau kita mau pakai perbankan, kita harus punya daftar nama dan orang. Jadi ini harus punya daftar nama dan orang. Kalau kita udah punya daftar nama dan orang, beras itu nggak bisa dikirim lewat bank juga gitu loh. Jadi berasnya harus dikonversi ke uang. Nah ini juga menimbulkan, nggak mudah untuk meyakinkan orang bahwa ini, ya kita ada bulog yang tadinya menyalurkan beras, karena bulog itu tugasnya adalah menyerap beras dari pasar, sementara kalau nggak ada ini, gimana dia menyalurkannya. Ya kan? Nah, jadi kita translate nilainya ke dalam rupiah. Kemudian, tantangan berikutnya adalah, bagaimana kita membuka akaunnya si penerima manfaat tadi? Karena ini adalah rekening bank biasa. Ini waktu itu belum ada fintech nih, zaman dulu nih. Atau fintech belum populer lah. Jadi ini, padahal ini baru sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Nah sekarang kalau dia udah punya bank account, misalnya basic shipping account dia udah punya, sekarang moda transaksi elektroniknya modelnya seperti apa? Pada waktu itu karena yang terkenal itu kartu, akhirnya kita menggunakan, pakai kartu transaksinya. Padahal barangkali belum tentu optimal. Karena kartunya aja, nyetak kartunya udah mahal. Kalau satu-satu murah kartunya, tapi kalau 15 juta, itu jadi banyak. Terkait dengan daftar nama juga, akhirnya kita punya daftar nama. Yang kita sebut dengan DTKS sekarang, data terpadu kejahteraan sosial, itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi daftarnya udah ada. Daftar orang, 25% terbawah yang kita berikan RASKIN ini. 25% terbawah itu kalau di-translate ke dalam jumlah keluarga, itu sekitar 15 juta keluarga. Jadi 15 keluarga atau 25% orang terbawah di tanah air kita itu menerima bantuan dari pemerintah. Ini luar biasa sekali, 25% itu seberapat dari jumlah penduduk. Tapi nyetak kartunya udah mahal, dan kartu itu mesti diantar ke si penerima manfaat. Jadi ini memang tantangan nih. Jadi dua kali kita bertemu dengan si penerima manfaat. Pertama waktu kita buka saving account, kedua pada waktu kita mengantar kartu. Slide berikutnya. Kemudian kita melakukan tadi kan, tadi saya bilang di ujungnya itu. Mode transaksinya itu sebetulnya paling ideal apa sih? Kita pernah mencoba menggunakan rekening ponsel atau menggunakan SIM card. Jadi kita melakukan uji coba. Tahun 2014 kita pernah menggunakan ponsel atau menggunakan SIM card. Kita dengan bank mandiri pada waktu itu. Terus pada waktu tahun 2015-2016 kita mengalakan uji coba dengan kartu debit. Dengan NFC pada waktu itu. NFC ini terkenal dari telekomsel. Kita menggunakan SIM card, kita menggunakan QR code. Pada waktu itu dunianya masih seperti ini. Tapi karena pertimbangan politis dipilihnya area kartu juga. Karena kalau kartu itu bisa dibawa-bawa, diperlihatkan. Jadi kalau untuk show off, lebih gampang pakai kartu daripada pakai yang lain. Akhirnya diputuskan kita menggunakan kartu. Jadi rentetan yang tadi saya paparkan sebelumnya itu akhirnya ujungnya itu menggunakan kartu dalam mode transaksinya, elektroniknya tadi. Nah kalau kita pakai kartu, artinya di ujung merchantnya harus ada edisi. Tapi kan pada waktu itu kartu memang powerful banget. Dia bisa ke ATM, dia bisa ke mana-mana. ATM itu tersebar di Indonesia. Dia bisa pergi ke Indomaret, bisa pergi ke mana saja. Jadi secara lompatan pada waktu itu sudah cukup jauh kita melompat. Dari yang tadinya digotong-gotong ke masing-masing rumah tangga, menjadi menggunakan kartu debit sebagai alat untuk membeli berasnya tadi. Lompatannya itu adalah pertama dia punya saving account, kedua dia bisa bertransaksi menggunakan kartu di mana-mana. Jadi kita tentukan juga merchantnya ada di mana, segala macam itu. Bekerja sama dengan bank, kita tentukan. Slide berikutnya. Nah inilah. Ini jadi modelnya jadi seperti ini. Pertama, tadi seperti saya sampaikan, karena kita buka rekening bank, kita perlu menyiapkan datanya. Menyiapkan data dari si penerima manfaat, dan menyiapkan data dari merchant. Karena merchantnya ini juga mesti dipersiapkan. Karena ujungnya ini di desa. Kalau di desa tadi nggak ada merchantnya, orang itu nggak bisa mengambil berasnya tadi, walaupun kita kirim uangnya. Pembukaan rekening bank itu secara kolektif, jadi kita buka dulu secara kolektif, baru kita turun ke lapangan untuk melakukan KYC. terus kita harus melakukan sosialisasi. Ini prosesnya panjang. Kemudian kita melakukan registrasi atau membuka rekening, aktifasi rekening. Jadi kalau pembukaannya kan tadi sudah secara kolektif. Terus penyaluran, terus pemanfaatan bantuan dengan memanfaatkan kartu tadi dengan melakukan transaksi di merchant atau toko. Terus kita juga membangun mekanisme pengaduan. Jadi ini, karena kita memutuskan kartu, kira-kira bentuknya, bisnis prosesnya adalah seperti ini. Slide berikut. Nah, kemudian ini sekarang kita punya 15 juta kartu. Kalau kita mau 15 juta itu seperti saya sampaikan tadi, itu adalah 25% terbawah. Selama ini kita menyerahkan 25% terbawah itu nggak jadi masalah. Nah, kemudian data kita itu sebetulnya jadi Kemensos yang DTKS tadi sebetulnya datanya adalah bukan hanya 25%, tapi dia punya sampai 40% terbawah. Nah, kita sekarang lagi sedang memikirkan bagaimana kita menyatukan berbagai subsidi yang ada. Contohnya subsidi LPG, contohnya subsidi listrik. Yang barangkali itu sampai ke 40% terbawah, nggak hanya 25%. Nah, ini gimana caranya? Supaya kita jangan pakai kartu lagi lah. Pakai kartu itu terlalu mahal lagi. Itu biayanya, biaya cetak kartu dan distribusi itu bisa sampai 600 miliar. Ya kan? 600 miliar padahal kalau dibangun sekolah atau puskesmas bisa dapat banyak. Dan juga kalau kita pakai fintech itu tidak ada biaya yang terkait dengan pengoperasian edisi. elektronik data capture ini nggak perlu ada. Itu biayanya juga mahal tuh. Bisa sampai 300 M untuk seluruh Indonesia. Sementara penggunaan fintech itu nggak ada biaya sama sekali. Baik di kartu, baik di data biaya. Jadi, dengan pemikiran ini, kita melakukan uji coba, slide berikutnya. Kita melakukan uji coba. jadi uji coba itu dalam rangka kalau kita mau menyalurkan subsidi LPG. Ini kejadiannya sebelum COVID tapi ini semuanya. Kita menggunakan biometrik, kita menggunakan sidik jari juga. Ini biometrik wajah atau biometrik sidik jari. Kita bekerjasama dengan berbagai bank himbara. Mandiri, BRI, BNI. Kemudian kita juga bekerjasama dengan link aja untuk yang fintech biometrik wajah. Nah, dari sisi uji coba, ini sangat sukses. Dan sangat memudahkan buat semua pihak. Penerima manfaatnya dia nggak perlu kartu, kita penyelenggaraannya nggak perlu nyetak kartu, nggak perlu nganterin kartu. Dia nggak perlu ngafalin pin, dia tinggal datang menunjukkan wajahnya, selesai. Sebetulnya nggak perlu KTP juga. Tapi ya, kita perlulah untuk memverifikasi kita perlu KTP. Verifikasi tambahan maksudnya. Kemudian dari sisi merchant juga sangat sederhana karena dia hanya perlu smartphone di ujung merchantnya. Nggak perlu edisi lagi. Slide berikutnya, ini dari uji coba kita, ini evaluasinya, biaya infrastruktur transaksinya juga murah, keamanan transaksinya tinggi, karena orang kan nggak bisa memalsu wajahnya, kemudahannya juga sangat mudah, tidak perlu perangkat tambahan, registrasinya cepat, perubahan perilakunya tidak perlu, karena orang nggak usah ngafalin pin, nggak usah macam-macam, jadi tinggal datang aja membawa wajahnya untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Slide berikutnya, Nah, ini model yang kita inginkan, tapi ini terus kemudian kita kena COVID. Jadi pemerintah juga agak menunda sedikit ini, karena apapun juga, kalau sekarang itu hampir semua orang menikmati subsidi listrik, hampir semua orang menikmati subsidi LPG. Kalau kita drastis mengurangi subsidi ini, hanya diberikan kepada mereka yang miskin, barangkali itu juga kurang bijaksana pada saat seperti ini. Apalagi kalau kita mau berikan langsung kepada 25% terbawah, itu barangkali menimbulkan keributan. Makanya kita cita-citanya memberikannya sampai 40%. Jadi barangkali dari 25% sampai 40% kita prioritaskan menggunakan fintech. Tapi lama-kelamaan kartu ini kan obsolete juga. Teknologinya obsolete. Orang nggak bakal pakai kartu lagi lah beberapa tahun ke depan. Nah, itu juga kita ganti dengan fintech, Bapak-Ibu sekalian. Nah, pada masa COVID ini, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya kan kita memberikan bantuan sosial yang kepada 15,5 juta atau 25% terbawah itu selama udah tahunan ini kita melakukan ini. Nggak ada masalah. Tapi karena COVID ini, Bapak-Ibu sekalian, ketahui ini sangat melemahkan daya beli. Mereka yang tadinya nggak tergolong miskin, mereka itu masih punya rumah, masih punya kendaraan bermotor, tapi tiba-tiba butuh bantuan. Nah, itu pada waktu itu di awal kita menyalurkan bantuan sosial, makanya terjadi banyak keluhan. Ada yang nggak dapat, ada yang dapat, segala macam. Karena tadi itu, tiba-tiba yang membutuhkan itu jadi banyak. yang kita berikan kan 25% terbawah itu 15,5 juta. Angkatan kerja kita itu 120 juta. Kalau seprapatnya aja butuh bantuan, udah 30 juta. 30 juta kalau seprapatnya, kalau setengahnya 60 juta. Itu jauh di atas 15 juta yang biasa kita berikan saat ini. Nah, makanya ke depan kita juga perlu suatu sistem di mana orang bisa mendaftar mandiri secara online. Ini barangkali dengan fintech juga akan lebih mudah untuk dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan. Jadi kita nggak usah repot lagi cari data yang baru. Ini mungkin pelan-pelan kita berproses ke arah sana. Nah, tapi ini ya, yang ini untuk kita bisa mencapai yang ada di gambar sekarang, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita inginnya semua subsidi terintegrasi, bantuan sosial dan subsidi itu terpadu, penerimanya tunggal. Jadi, dengan menggunakan sistem perbankan, jadi fintech dan alat bayar dan perbankan ini menjadi satu. Itu cita-cita kita. Nah, tapi untuk bisa sampai ke sini, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa hal yang PR kita yang mesti kita lakukan. Slide berikutnya. Ini memang kita kalau menggunakan fintech dari uji coba kita, Bapak-Ibu sekalian, itu lebih mudah, aman, murah, tidak memerlukan perubahan perilaku dari sisi penerima manfaat. Penggunaan teknologi biometrik wajah juga tidak memerlukan persyaratan kemimilikan alat transaksi seperti kartu debit, kode QR, smartphone, handphone, di pihak penerima manfaat tidak perlu. Smartphone itu hanya diperlukan di tingkat merchant. pemanfaatan teknologi biometrik wajah untuk otentifikasi memberikan keuntungan bagi pemerintah, penerima manfaat, setelah industri penyelenggara fintech. Selain itu, kualitas penyelenggaraan program bantuan sosial dan subsidi juga akan mengalami perbaikan. Slide berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, penyiapan infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan data biometrik untuk kepentingan otentifikasi termasuk server data serta panduan teknis mengenai standar pengelolaannya. Ini yang perlu kita tindak lanjutin. Ini PR kita. Jadi kita mesti menyiapkan infrastruktur terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data biometriknya sendiri. Data biometrik yang lengkap sekarang itu ada di Dukcapil, kita harus bekerjasama dengan Dukcapil. Siapa nanti yang akan menyimpan datanya? Apakah Dukcapil atau ada siapa lagi? Nah, ini dari sisi teman-teman fintech, mungkin kita perlu membangun standar industri penyediaan layanan fintech untuk berpartisipasi dalam penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dengan menggunakan teknologi biometrik wajah. Jadi, barangkali kita sejak sekarang harus menyiapkan diri, baik yang pertama, yang kedua ini, supaya nanti kalau waktunya pas, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu, kita siap. Regulasi juga harus kita perbaiki. Penyaluran bantuan subsidi pemerintah secara non-tunai, itu gimana pun juga, bantuan sosial, subsidi kalau di terminologi landasan hukum itu jadi berbeda gitu, nggak sekedar menyaruhkan duit. Bantuan sosial ada prosedurnya sendiri, yang namanya subsidi ada prosedurnya sendiri. Yang itu mesti kita penuhi, makanya ini regulasi juga harus ada penguatan dan juga ada penyesuaian-penyesuaian. Adopsi teknologi fintech dengan autentifikasi biometrik wajah diadopsi secara bertahap dan tidak menganggup pelaksanaan penyaluran bantuan dengan kartu debat. Jadi kartu debat yang ada, walaupun pelan-pelan nanti obsolete, tapi barangkali untuk nggak mendisrupsi secara total, kita masih memanfaatkan itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah pengalaman kita, bekerjasama dengan fintech, bekerjasama dengan perbankan, kita melakukan uji coba, dan hasilnya ini sangat promising. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman fintech yang bekerjasama dengan kita dalam melakukan uji coba. Ini apresiasi yang sangat tinggi, karena saya mengetahui semua ini bekerja keras untuk mewujudkan ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa sukses, dan kita perlu mendokumentasikannya, dan kita perlu membuat ini secara terdokumentasi dengan baik, supaya pada waktunya nanti semua orang bisa melihat bahwa ini kita lakukan bukan karena keputusan yang tidak rasional, tapi ini keputusan yang sangat rasional, menggunakan riset sebelumnya, dan uji coba yang memandai untuk mana kita bisa mengambil keputusan ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Sangat menarik Pak, karena kita jadi menelihat dan mendengarkan sejarah, sedikit sejarah mengenai pemberian bantuan sosial di Indonesia, mulai dari harus gotong-gotong beras, kemudian menggunakan kartu, berbagai kartu yang kadang-kadang membingungkan orang, hingga uji-coba pelaksanaan pemberian bantuan sosial melalui fintech. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan dan menonton sedikit video singkat mengenai fintech ini. Kami persilakan. Terima kasih telah menonton! 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 Video singkat yang sangat menarik dari uji coba yang dilakukan tahun ini, tetapi sebelum terjadinya pandemi. Baik, kita akan mendengarkan paparan kedua dari Pak Budi Ganda Subrata. Pak Budi merupakan Wakil Ketua dari Asosiasi Fintech Dan saat ini juga menjabat sebagai Chief Risk and Compliance Officer di Gopay. Dan sebelum menjabat posisi sekarang ini, Pak Budi telah menampati karya yang cukup lama di Midtrans dan juga di SJ Erikson. Beliau merupakan ulusan dari Frontis University of Applied Sciences di negeri Belanda dengan jurusan Electrical Engineering and Telecommunication. Dan pada hari ini, beliau akan mengaparkan paparan yang berjudul Perkembangan dan Peran Fintech di dalam Penyaluran Bantuan Sosial serta Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik Pak Budi, kami persilakan 20-25 menit. Terima kasih Pak Turo, Pak Bambang, rekan-rekan sekalian dari APH, dari TNP 2K, hadirin sekalian. Dan selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk pemaparan hari ini rencananya mungkin saya akan sedikit banyak bercerita mengenai perkembangan dan juga peran Fintech khususnya di dalam Penyaluran Bantuan Sosial serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Dan Fintech pun kita harus banyak beradaptasi karena memang pola perilaku masyarakat juga banyak yang berubah. Di satu sisi kita juga melihat ini sesuatu, walaupun ini suatu cobaan buat kita semua, tapi kita juga melihat manfaat dari digitalisasi pun semakin terasa. Karena memang karena orang-orang terpaksa harus menjaga jarak dan harus merubah aktivitas mereka, adopsi terhadap transaksi maupun sistem keuangan digital ataupun misalnya belanja online dan yang lain sebagainya, itu akselerasinya pun juga jadi semakin cepat. Jadi kita melihat khususnya dalam beberapa bulan terakhir, adopsi terhadap Fintech khususnya di sistem pembayaran maupun peer-to-peer lending itu juga semakin meningkat. Dan kami rasa ini juga merupakan semoga menjadi tren yang bagus yang juga bisa dipertahankan apabila periode pandemi ini berakhir. Sehingga adopsi terhadap solusi digital itu juga semakin melekat di masyarakat. Untuk bagian pertama saya akan bercerita sedikit khususnya mengenai perkembangan Fintech di Indonesia dari sudut pandang kami di asosiasi. Jadi untuk jumlah penyelenggara Fintech yang sudah berstatus hukum di Indonesia memang kita melihat meningkat. Di tahun 2016 itu ada sekitar 24 penyelenggara Fintech yang berstatus hukum dan di paruh pertama 2020 itu naik menjadi 362. Jadi memang 80% dari Fintech startups yang sudah menjadi anggota asosiasi kami ini 80% dari penyelenggara itu sudah memiliki status perizinan di Indonesia. Dan kita lihat memang peran regulator juga untuk beradaptasi dengan model bisnis baru ini juga cukup baik dan juga cukup cepat. Karena guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, regulator pun memberikan cap atau izin sehingga masyarakat pun percaya khususnya terhadap model-model bisnis baru ini. Dan kita lihat dengan semakin banyaknya penyelenggara di Indonesia, semakin banyak juga solusi ataupun manfaat yang bisa ditawarkan khususnya kepada pengguna-pengguna kami di Indonesia. Untuk slide selanjutnya, itu juga kurang lebih menggambarkan aneka ragam dari model bisnis maupun solusi-solusi yang ditawarkan oleh perusahaan Fintech. Memang mungkin tradisional ada Fintech-Fintech yang bergerak di sistem pembayaran seperti uang atau dompet elektronik, payment gateway untuk mengurus akseptansi pembayaran, transfer dana atau remitansi, agregator pembayaran, ataupun cash disbursement dan lain sebagainya. Jadi memang untuk digital payment ini kita melihat solusi-solusinya juga sudah cukup banyak dan juga penyelenggara-penyelenggara yang berizin dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang sudah digambarkan di sini juga sudah cukup banyak. Sedangkan di area layanan keuangan seperti lending, insurtech, digital capital raising, dan lainnya, kita juga melihat makin banyak model-model bisnis yang sudah ada di market tapi juga sudah tercatat khususnya di OJK. Jadi kalau misalnya kita lihat model bisnis seperti peer-to-peer lending, ataupun misalnya insurtech, kemudian untuk market provisioning seperti credit scoring, EKYC, digital identity, itu juga semakin banyak. Di sini dicatat bahwa tahun 2016, digital payment dan digital lending itu dua bisnis model yang memang mendominasi pasar, karena memang pada saat itu payment seperti e-wallet, dompet elektronik, uang elektronik, payment gateway, kemudian peer-to-peer lending, itu memang pemain-pemain yang lebih prominent. Tapi sekarang sudah makin beraneka ragam, mulai muncul pemain yang masuk di area EKYC untuk mendukung proses KYC khususnya untuk customer due diligence maupun enhanced due diligence, dan juga untuk digital identity ataupun digital signature, guna mendukung proses verifikasi pengguna khususnya untuk onboarding di layanan keuangan ataupun pembayaran ini. Saat ini AFTEK kita sudah mewakili lebih dari 23 bisnis model di area fintech. Selanjutnya, khusus untuk perkembangan bisnis fintech di Indonesia sendiri, kita pun melihat meningkatnya pemanfaatan ataupun adopsi fintech seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Di September 2020, khususnya dengan pertumbuhan lebih dari 60% year on year, dari tahun ke tahun, berdasarkan Bank Indonesia, jumlah e-money di Indonesia transaksi itu sudah mencapai 393 juta. Sedangkan total kumulatif nilai transaksi atau gross transaction value di September 2020 itu sudah mencapai 144 triliun. Di area lending, akumulasi pembagian peminjaman di bulan September 2020 melalui 29 juta akun peminjam itu akumulatif totalnya adalah 128,7 triliun. Sedangkan jumlah transaksi penyelenggara fintech yang terdaftar di regulatory sandbox di grup IKD OJK di bulan Mei 2020 itu sudah mencapai 723 miliar. Sedangkan kita tadi juga melihat peran-peran agen khusus di industri fintech itu juga semakin besar, dan kita melihat sudah ada lebih dari 5 juta agen fintech di Indonesia yang menyediakan akses kepada layanan keuangan. Ini berdasarkan sumber-sumber dari regulator maupun sumber-sumber paper dari kami sendiri di asosiasi. Bagaimana dengan peran fintech dan juga pemulihan ekonomi nasional? Kita melihat khususnya di bidang sistem pembayaran, dari bulan ke bulan selama tahun 2020 kita melihat khususnya di tengah penerapan PSBB ini, jumlah pembayaran untuk membantu individu maupun UMKM dalam bertransaksi itu semakin meningkat. Jadi kita lihat di bulan Oktober 2019 itu seperti tadi dibilang jumlah transaksinya ada sekitar 269 juta, itu terus meningkat sampai dengan terakhir di bulan September 2020 di angka 393 juta. Sedangkan untuk industri fintech lending atau pendanaan, untuk di slide selanjutnya, itu kita melihat total penyaluran pinjaman terus meningkat. Di bulan September 2020 jumlah tersebut bisa mencapai 128 triliun. Mayoritas peminjam saat ini memang masih dari Pulau Jawa, sehingga potensi dari industri ini pun amat sangat besar apabila kita sudah mampu merambah masyarakat khususnya di luar Pulau Jawa. Contoh-contoh konkret khususnya adalah di peran fintech untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, contoh yang baik adalah melalui program kartu prakerja di slide berikutnya. Jadi kartu prakerja ini program pemerintah khususnya untuk program upskill, di mana pendaftar ataupun partisipan mampu melakukan pelatihan berdasarkan dana yang diterima melalui prakerja, namun pemerintah juga memberikan insentif untuk keperluan pencarian kerja atau keperluan produksi, dan penyaluran itu sudah dilakukan melalui rekan-rekan bank maupun fintech. Jadi ini program-program yang memang sudah dilakukan prakerja salah satunya, dan kemudian juga satu lagi adalah program bangga buatan Indonesia, di mana ini adalah gerakan nasional untuk membantu UMKM dalam masa pandemi, dengan mempercepat digitalisasi UMKM dan juga meningkatkan pembelian produk-produk UMKM dalam negeri. Jadi fintech-fintech pun seperti GoPay, OVO, Dana, Ling aja, kita mencoba untuk berperan serta dan turut berpartisi aktif, khususnya dalam program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas ataupun inisiatif yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota asosiasi kami ada banyak. Di area tanda tangan elektronik atau digital signature, member kami sudah mendukung aplikasi kartu kredit online untuk lebih dari 50 ribu konsumen. Online Disc Resolution telah membantu sekurangnya 1.300 individu dalam merestrukturisasi hutang. Sekitar 500 sampai 600 ribu pedagang e-wallet itu sudah merupakan UMKM, sehingga memang ini adalah sektor yang juga sangat penting dan perlu didorong juga, khususnya untuk area inklusi dan juga literasi keuangan. Kita melihat ada jumlah dana yang telah dikelola platform-platform Financial Planner itu sudah mencapai 92 miliar, dan lain-lainnya. Masih banyak inisiatif-inisiatif yang juga dilakukan melalui pelatihan, edukasi, sosialisasi, khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, dan juga membantu khususnya rekan-rekan UMKM ini untuk beradaptasi di tengah pandemi ini dalam bertransisi dari bisnis model yang mungkin offline ke area digital. Jadi memang kami melihat partisipasi aktif dari anggota-anggota kami di AFTEH ini merupakan inisiatif yang sangat kami dukung dan sangat kami welcome, karena ini merupakan dukungan industri untuk program pemulihan ekonomi nasional. Untuk contoh konkret, di peran Fintech dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya di GoPay sendiri, salah satunya adalah melalui penyaluran dana insentif di program Kartu Prakerja. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, program ini ditujukan kepada pencari-pencari kerja yang ingin melakukan pelatihan di berbagai macam topik, seperti pelatihan untuk skill-skill tertentu di platform AFTEH, tapi kemudian untuk penyaluran insentifnya itu dilakukan di platform-platform Fintech seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, juga Bank Himbara, yaitu BNI. Jadi memang solusinya atau prosesnya adalah setiap kali ada laporan dari PMO atau Project Management Office atas partisipan yang telah melakukan pelatihan, data tersebut kemudian akan dikirimkan kepada pelaku Fintech melalui Bank Himbara, sehingga nanti terjadi penyaluran dana insentif setelah partisipan tersebut sudah melakukan pelatihan. Ada pun proses verifikasi dan pendaftaran untuk memastikan bahwa pengguna atau partisipan ini sudah terdaftar, identitasnya sudah terverifikasi, sehingga pada saat penerima manfaat, menerima dana insentif, itu sudah terverifikasi dan sudah jelas identitasnya siapa, dan kemudian karena didisbers atau disalurkan ke platform-platform digital payment seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga Link Aja, uang tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing ataupun dipakai untuk berbelanja kebutuhan pokok atau pembayaran lainnya seperti tagihan telepon ataupun tagihan listrik dan lain sebagainya. Kami melihat memang khususnya untuk bantuan sosial dan penyaluran bantuan ini untuk program pemulihan ekonomi nasional, ini potensinya amat sangat besar. Kita melihat pemain-pemain Vintech itu mampu memberikan manfaat dengan membantu penyaluran dana bantuan secara tepat, cepat, dan juga transparan. Karena semuanya sudah terdigitalisasi, pencatatan pun jadi lebih mudah dan lebih baik. Karena ini merupakan ekosistem yang merupakan ekosistem pembayaran dan juga dengan program pemerintah seperti Bank Indonesia, seperti QR Indonesia Standard yang mendukung interoperabilitas dan juga interkonektivitas, selama ada akseptansi pembayaran, maka dana-dana tersebut juga bisa dilakukan untuk belanja sembako ataupun kebutuhan sehari-hari. Namun kita lihat tantangan juga masih banyak. Karena memang era digitalisasi ini tentunya sangat bergantung pada infrastruktur, baik itu infrastruktur sistem pembayaran maupun infrastruktur dasar seperti internet, listrik, ataupun konektivitas. Walaupun kepemilikan smartphone itu sudah cukup tinggi, tapi di daerah-daerah smartphone itu masih rendah dan masih banyak pengguna-pengguna yang menggunakan feature phone. Sehingga solusi-solusi digital payment seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan besar bukan tidak menjadi relevan, tapi belum menjadi relevan. Kemudian juga dari sisi regulasi, seperti tadi yang sudah disebutkan Pak Bambang, perlu juga ada evaluasi dan penyesuaian regulasi juga. Salah satu contohnya adalah Perpres tahun 1963 yang memang menyatakan untuk bantuan sosial itu hanya bisa dilakukan melalui bank, khususnya bank Kimbara. Sehingga apabila kita ingin memperluas akses bantuan, kami rasa perlu bantuan dari seluruh pemain di ekosistem, baik itu bank maupun fintech, sehingga ini juga perlu diperluas aksesnya juga agar masyarakat juga bisa menerima manfaatnya. Selain itu, kita tadi sudah menyebutkan bahwa, seperti contoh atau video yang tadi sudah ditayangkan, peran agen di lapangan juga menjadi lebih penting. Namun kita tahu bahwa khususnya untuk inisiatif seperti laku pandai maupun layanan keuangan digital, khususnya agen-agen individu, itu memang masih hanya terbatas untuk industri-industri perbankan. Industri-industri non-bank itu saat ini tidak diperkenankan untuk bekerjasama dengan agen individu. Namun kita lihat khususnya dalam beberapa tahun terakhir, agen individu berupa warung, ketua arisan, ataupun driver-driver ojol yang terdaftar, ini merupakan potensi agen-agen individu yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari layanan keuangan digital. Kemudian terakhir tentunya dari sisi edukasi, karena memang preferensi masyarakat terhadap uang tunai itu masih tinggi, dan literasi keuangan pun itu, maupun literasi digital itu masih merupakan tantangan yang perlu kita hadapi bersama-sama. Mungkin akhir kata itu dari saya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, memang dengan teknologi kami rasa penyaluran Bansos ini juga dapat diakselerasi, tapi tentunya masih ada beberapa tantangan. Seperti tadi yang sudah Pak Bambang sebutkan, menggunakan biometrik itu juga merupakan salah satu solusi yang baik yang dapat juga dikeluarkan secara bertahap. Pemain-pemain fintech pun dengan solusi yang sudah ada, kami pun siap untuk dapat mendukung program ini, namun seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, memang ini perlu dilakukan secara bertahap dan perlu ada gandeng tangan bersama dengan regulator, khususnya untuk mendukung agar apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan ketetuan hukum yang berlaku. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Sangat menarik ya bagaimana kita dengarkan fintech itu berkontribusi juga di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di dalam masa pandemi ini. Dan untuk saya yang sangat menarik adalah fokusnya, atau mungkin memang apa yang terjadi saat ini adalah kebanyakan bekerjasama dengan UMKM, atau industri kecil. Kenapa itu penting? Karena di Indonesia 98% dari unit usaha, dari keseluruhan unit usaha di Indonesia ini adalah UMKM, UMKM, khususnya yang mikro. Sehingga kalau sampai penggunaan fintech untuk pemberian bantuan sosial ini bisa dilakukan, maka itu akan menjangkau begitu banyak orang dan juga begitu banyak usaha. Karena dengan demikian kan yang UMKM itu bisa menjadi, mendapat manfaatnya dan juga para agen yang juga pada intinya juga UMKM bisa mendapatkan penghasilan. Baik, saya buka pertanyaan Q&A session. Saya persilakan untuk menuliskan di dalam fitur Q&A. Ini tadi sudah ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Fajar Ardian. Walaupun Pak Sofuan Hakim sudah menjawab sedikit, tetapi mungkin bisa saya tanyakan juga kembali kepada, khususnya ini kepada Pak Bambang, karena Pak Fajar menuliskan pada waktu Pak Bambang masih ngomong. Kenapa pemerintah tidak mengembangkan dan menggunakan aplikasi sendiri untuk menyalurkan bantuan tersebut? Dengan demikian, pemerintah bisa lebih cepat menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan tanpa tergantung dari pihak lain. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Pertama sih memang kepraktisan saja Pak. Yang sudah ada, ini kita menggunakan sistem perbankan, inteknya juga ada, yaudah kita manfaatkan saja. Nanti kalau kita bangun sendiri, kita kembangkan sendiri, belum tentu juga nanti sebaik itu gitu Pak. Tapi ya mungkin ke depan kalau... Dan mungkin mahal juga Pak ya. Ya, dan mungkin mahal juga. Dan keandalannya belum tentu sama Pak. Jadi kita juga, ya sebetulnya lebih kepada kepraktisan lah Pak. Karena ini sistem perbankan yang ada sekarang andal, fintech yang ada juga cukup andal gitu. Reliable. Itu kan penting sekali Pak. Kita lebih bagus memikirkan apa yang mesti kita perbaiki untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat miskin daripada kita memikirkan mekanismenya Pak. Dengan bloginya maksud saya. Terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan kedua itu datang dari Pak Andi Panjaitan yang afiliasinya dengan Asia Group Advisors. Beliau menanyakan kepada Pak Bambang maupun kepada Pak Budi. Yang pertama itu ada terkait dengan kesiapan regulasi melalui fintech. Apakah kira-kira perpres 63 2017 yang hanya membatasi penyaluran lewat Bank Himbara itu akan direvisi Pak? Kemudian bagaimana rencana pemerintah untuk merigulasi terkait KYC dan biometrik? Itu dulu mungkin ya. Silahkan Pak Bambang. Terima kasih Pak pertanyaannya. Pada saat ini memang kita menggunakan Himbara karena sekarang kita menggunakan kartu dan kartunya itu dalam beberapa kasus dicetak oleh perbankan. Jadi dicetak oleh Himbaranya itu sendiri. Juga dalam proses registrasi kita masih meminta bantuan Himbara. Kita dalam proses apa namanya pengiriman kartunya juga kita minta bantuan sama Himbara. Jadi memang pada saat ini kita masih banyak minta tolong dan kemudian penyaluran uangnya itu kadang-kadang kan kita nggak bisa mau disalurkan besok kita salurkan hari ini itu kadang-kadang nggak bisa. Jadi ada delay waktu segala macam. Nah itu yang kalau kita dengan menggunakan bank swasta barangkali kita jadi kena denda. Jadi untuk sementara waktu kita memang masih menggunakan Himbara. Tapi dalam pemikiran kita waktu kita mendesain awal juga kita juga membuka sebetulnya untuk bank yang lain termasuk bank swasta. Termasuk di merchantnya. Merchantnya kan sekarang asosiasinya masih ke bank Himbara. Nantinya mungkin barangkali juga bisa menggunakan bank swasta. Mungkin Pak Turo. Terima kasih. Mungkin Pak ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Andi untuk Pak Bambang dan juga Pak Budi. Itu kira-kira akan melibatkan OJK dan BI nggak Pak untuk penyaluran ini dari regulatory sistem keuangan. Ya. Terima kasih Pak. Memang kalau terkait dengan sistem pembayaran kita komunikasinya dengan BI Pak Bank Indonesia. Jadi ini memang ada ada rambu-rambunya juga. Nyimpen uangnya di mana nyalurkannya bagaimana itu ada rambunya juga. Makanya sebenarnya kalau mau full fintech tadi seperti dibilang Pak Budi kalau dari sisi teknologi nggak ada masalah. Tapi dari sisi rambu-rambu aturan main ini memang kita perlu konsultasi komunikasi terus kepada dengan Bank Indonesia. Pada waktu pertama kali kita menggunakan menyalurkan ini minta izin untuk menyalurkan ini menggunakan SMS itu juga panjang Pak. Panjang sekali jalannya untuk bisa sampai ke sana. Nah tapi kan sekarang teknologinya emang juga jauh lebih modern segala macam dan lebih diterima juga oleh Bank Indonesia mungkin akan lebih lancar kalau kita sekarang menyebabkan perubahan-perubahan sesuai kemajuan teknologi tadi Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan jauh lebih lancar lah Pak dari sekarang. Ya mudah-mudahan itu kalau boleh tahu alasannya apa Pak sampai ada penolakan kalau sampai pakai SMS saja yang paling ditakuti saat itu apa? Apakah itu sekarang masih ketakutannya masih ada? Ya pertama fraud Pak. Apa security-nya itu aman nggak? Dan kedua ini menyangkut uang beredar Pak. Jadi ini Bank Indonesia ada hitung-hitungannya sendiri ini kalau nggak ada basisnya di M1-nya misalnya gitu ya Pak diperbankan itu nanti ditakutnya akan uang beredar jadi nggak kontrol lah kira-kira gitu. Tapi kan itu semua bisa diatasi dengan teknologi sekarang Pak. Jadi mungkin udah agak beda dunianya dengan 7 tahun yang lalu. Betul sekali Pak. Pak Budi mungkin bisa kasih jawaban yang lebih pas. Silahkan Pak Budi. Ini kebetulan ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin kepada keduanya Pak Bambang maupun Pak Budi dari Pak Kevin Tigana dari Bower Group Asia. Pertanyaan beliau berkaitan dengan proteksi data biometrik yang akan digunakan menjadi data dasar dari penyalaran Bansos. Apalagi karena saat ini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana TNP2K dan juga Fintech Company itu bisa menjamin integrasi data biometrik tersebut? Silahkan Pak Bambang. Kalau secara Undang-Undang ada Pak. Itu untuk Perlindungan Data Pribadi itu ada Pak. Jadi di Undang-Undang ada beberapa Undang-Undang Pak. Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga mengatakan bahwa data pribadi yang menyangkut nama, alamat, dan lain-lain administrasi pribadi itu itu sebetulnya tidak boleh di-share kemana-mana Pak. Secara Undang-Undang nih Pak ya. Tapi kalau di prakteknya kan kita belum tentu bisa menjamin seperti itu. Tapi secara Undang-Undang itu artinya data penerima bantuan sosial itu statusnya sama dengan data nasabah perbankan. Nggak boleh Pak kita kasih ke sembarang orang. Kalau saya mau tahu rekening seseorang di rekening listrik aja Pak. itu juga kan nggak boleh Pak. Jadi ini statusnya sebenarnya sama itu Pak. Jadi orang tuh nggak boleh tahu data itu. Dan dari sisi Undang-Undang ada perlindungannya Pak. Gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya secara regulasi memang G2P fintech itu tidak masalah. Apakah memang benar dari biaya dari sisi biaya gitu ya biaya operasional itu keterlibatan fintech akan menurunkan biaya pemberian bantuan sosial dibanding dengan mekanisme saat ini. Mungkin baik Pak Bambang maupun Pak Budi bisa menjawab apakah benar fintech dengan menggunakan fintech itu lebih efisien dan lebih murah? Jawaban cepatnya iya Pak. Karena tadi seperti saya sampaikan kartunya itu perlu biaya apalagi smart card itu ada biayanya kalau satu-satuan mungkin murah gitu tapi ada ongkos kirimnya juga Pak. Kalau 10 ribu kali 15 juta aja udah berapa itu Pak? Banyak sekali. Jadi memang dan kita nggak perlu edisi Pak di ujung sana memang memerlukan smartphone tapi kan smartphone rata-rata merchant punya smartphone jadi kita cuma perlu smartphone di sana nggak perlu edisi pengadaannya nggak perlu sewanya juga nggak perlu jadi itu akan jauh lebih murah kalau kita menggunakan fintech mungkin ditambahkan Pak Budi yang tapi boleh kalau boleh menambahkan Pak Turo kita kan melakukan uji coba Pak dan itu nggak ada masalah Pak dengan seriji kita yang sekarang saya melakukan uji coba itu bahkan di Sulawesi Utara itu lumayan agak di Kedika Bupaten itu cukup baik bisa jalan harusnya nggak ada masalah dengan internet kita yang sekarang kalau dalam uji coba kita Pak Turo jadi ini sama dengan perbankan Pak pada awalnya kita tetap harus melakukan registrasi jadi kita melakukan dulu registrasi tapi itu juga sederhana sekali dibandingkan dengan registrasi perbankan ini jauh lebih sederhana dan tadi kita memang mesti punya pangkalan datanya di server Pak kita kan menggunakan Dukcapil untuk yang biometrik ini jadi ya ada ada pendaftaran pertama tapi setelah itu lancar semua Pak ya sama ya kalau pendaftaran itu kan selalu kadang-kadang untuk beberapa orang untuk kita mungkin nggak begitu susah ya nama segala macam tetapi untuk beberapa orang itu adalah sesuatu yang merupakan toils untuk mereka sesuatu yang membutuhkan upaya ekstra nah jadi datanya itu semua akan datang sejauh ini Pak ya datangnya dari Dukcapil itu kan Pak ya itu akan digunakan server yang sama dengan Dukcapil jadi kita tinggal setiap kali perlu ngambil connect dengan server Dukcapil atau gimana tuh mungkin Pak Bambang atau baiknya gimana kemarin sih kita nggak pakai langsung servernya Dukcapil Pak jadi kita pakai apa namanya ada server kedua lah jadi server antara yang untuk 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 verifikasi tapi tapi jadi gini Pak Turo data Dukcapil itu kan untuk verifikasi sementara ini Pak ya untuk verifikasi saja bener nggak ini orangnya tapi untuk melihat tingkat kejahteraannya jadi tingkat kejahteraan rumah tangga A ini itu memang menggunakan datanya DTKS Pak datanya Kementerian Sosial yang ada NIK-nya itu yang bikin kita nyambung dengan Dukcapil tapi karena gini data Dukcapil itu bagus lengkap hampir semua orang ada di sana Pak tapi dia nggak punya data tingkat kejahteraan pada saat ini Pak ini yang sedang kita kerjasama dengan mereka supaya ini jadi satu data untuk melihat tingkat kejahteraan karena tingkat kejahteraan di Indonesia ini nggak semua orang seperti Pak Turo yang punya apa namanya tiap bulan punya pemasukan yang terekord orang-orang di bawah ini kan nggak nerekord sama sekali Pak jadi ini harus ada metode sendiri untuk kita menentukan dia ini ada di bawah garis kemiskinan atau dia ini ada di atas garis kemiskinan nah DTKS itu punya metode itu Pak untuk melihat ini di ranking berapa sih dia gitu nah itu dengan adanya NIK itu kita sambung dengan untuk verifikasi lebih lanjut dengan Dukcapil karena biometriknya sendiri ada di Dukcapil nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk silakan Pak Bambang maupun Pak Budi saling menambahkan roadmap penggunaan biometrik ini kira-kira bagaimana kira-kira kalau memang ada rencananya itu kapan mau dilakukan dan kendala apa saat ini yang memang perlu di-overcome untuk bisa roadmapnya itu bisa berjalan dan baik silakan Pak Bambang kalau dari teknologinya mungkin nanti Pak Budi aja ya Pak tapi kalau dari saya dari sisi regulasi Pak pertama yang terkait karena kita ini ingin integrasikan berbagai macam bantuan sosial yang sekarang ini ada beberapa tersebar di bagian departemen menjadi satu bantuan sosial nah contohnya listrik Pak bantuan subsidi listrik subsidi listrik ini sudah diberikan kepada mereka yang miskin Pak terutama untuk yang 900 VA jadi dulu itu pada awalnya semua orang bisa berlangganan 900 VA mungkin di satu rumah orang yang mampu bisa punya 2 900 nah itu disubsidi tapi sekarang 3 tahun yang lalu kita merubah sistem itu hanya orang miskin yang bisa 900 VA tapi kan 900 VA ini subsidi nya masih melalui PLN sekarang Pak kenapa masih melalui PLN karena kita mesti hitung tiap bulan walaupun saya sama-sama 900 VA kadang-kadang saya punya serikaan yang satu punya lemari es pemakaian listriknya beda jadi jumlah subsidi nya beda karena jumlah subsidi nya beda hanya PLN yang bisa ngitung gitu Pak nah ke depan kita harus berubah mekanismenya jangan kita berikan subsidi itu berdasarkan pemakaian kita kasih fix aja misalnya tiap orang itu kita kasih rata-rata berapa kita lihat 150 ribu kita kasih 150 ribu nah kalau kita udah punya data yang fix itu langsung bisa kita menggunakan fintech itu salah satu PR kita disitu gimana regulasinya memungkinkan kita hanya memberikan sejumlah fix jangan suruh ngitung lagi kalau enggak bingung nanti Pak untuk LPG juga gitu kalau kita mesti hitung berapa orang pake waduh pusing ingin kita kasih fix tapi ini kan membutuhkan keputusan politik tapi data-data itu udah ada Pak ada data-data itu udah ada kan Pak ada data-data tinggal digunakan lagi hanya kita sekarang bagaimana nih caranya menyatukan itu dari sisi regulasinya dari sisi kita yang paling susah itu belum lagi Pak mata anggaran kita yang namanya subsidi kalau listrik LPG ini semuanya subsidi Pak sementara yang tadi raskin segala macam itu mata anggarannya bantuan sosial ini naturnya beda banget Pak beda ya itu mesti kita satukan dulu jadi PR dari kami itu itu kalau dari teknologinya Pak Budi lah saat ini TNP2K sedang merencanakan untuk memperbaharui mekanisme pemberian bantuan sosial dan yang diharapkan saat ini bisa dilakukan adalah menggunakan fintech khususnya lagi dengan penggunaan biometrik dan untuk kesana masih banyak memang beberapa hal yang harus diselesaikan PRnya yang pertama itu kalau dari pemerintah khususnya TNP2K adalah dari sisi regulatory jadi berbagai hal yang perlu diubah mungkin atau disesuaikan di adjust supaya hal yang kita bicarakan hal ini bisa tercapai sementara dari sisi asosiasi fintech sendiri itu juga masih beberapa hal perlu dilakukan seperti misalnya perbaikan infrastruktur bekerja sama dengan pemerintah juga tentunya kemudian pelatihan edukasi dan lain-lain karena tentunya seperti yang tadi Pak Bambang katakan transisi dari sesuatu yang lama ke yang baru itu tidak mudah untuk dilakukan dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama jadi walaupun kita memang sudah mempunyai roadmap kita berdoa saja dan berupaya supaya ini bisa dilaksanakan baik demikian Ibu Bapak sekalian saya terwongkaran terima kasih atas perhatian Anda saya serahkan kembali ke Panitia selamat sore terima kasih banyak kepada Bapak Turo selaku moderator baik terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Bambang dan Bapak Budi yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat baik untuk selanjutnya kita akan memasuki kepada sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu launching seremoni untuk join policy paper antara TNP2K dan Aftek yang bertajuk modernisasi government 2% payment melalui solusi fintech di Indonesia kepada Bapak Bambang Bapak Budi dan Bapak Turo kami persilahkan untuk menyiapkan menyalakan kameranya nanti karena ini prosesinya digital jadi nanti Bapak Bambang Bapak Budi dan Bapak Turo kami persilahkan untuk melambaikan tangan nanti kemudian kami akan pin video Bapak Ibu video Bapak-Bapak dan kemudian nanti akan ada cover yang muncul di dalam screen dari para audiens baik Bapak Bapak Bambang Bapak Budi dan Bapak Turo saya persilahkan untuk melambaikan tangan mohon untuk ditahan sebentar kami ambil gambar terlebih dahulu 1 2 3 sekali lagi Bapak Bapak Bambang Bapak Budi Bapak Turo kami ambil gambarnya 1 2 3 baik terima kasih kepada Bapak Bambang Bapak Budi dan Bapak Turo dengan ini kami nyatakan bahwa join policy paper antara TNP2K dan Aftek yang bertajuk modernisasi government 2% payment melalui solusi fintech di Indonesia telah diluncurkan join policy paper ini nantinya akan kami upload ke dalam kami unggah ke dalam website kami dalam waktu dekat sehingga Bapak Ibu dapat mengunduh join policy paper tersebut terima kasih kami sampaikan kehadir atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada sesi-sesi acara di Pekan Fintech Nasional 2020 terima kasih Bapak Ibu selamat sore terima kasih selamat sore terima kasih Pak Budi terima kasih Pak Bambang Pak Budi Pak Safwan dan teman-teman semua itu tadi waktu kita gini itu garis tangan kita enggak dipindah Pak Turro terima kasih Pak Turro Pak Budi terima kasih terima kasih Pak Budi terima kasih sampai kembali lagi Lupa nyebut lembaga demografi UI oh iya tidak apa-apa kan ada tulisan